Tersangka kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang, Muhammad Ramdanu rupanya ikut mengeksekusi para korban. Berdasarkan pengakuan Danu, ia juga rupanya ikut melakukan pembunuhan terhadap Tuti Suhartini dan Amalia Mustiqaratu. Hal itu diungkap oleh kuasa hukum Danu, Ahmad Taufan Usai Prarekonstruksi Ulang, Senin, 14 November 2023. Danu sebelumnya diketahui menyeret jasad Tuti yang merupakan bibinya Usai dieksekusi tersangka Yosef Cez. Hal itu membuat anak sulung Tuti, Yoris sampai gira melihatnya. Sebab diketahui selama ini Danu sangat dekat dengan almarhum. Padahal mamah yang mengangkat harkat dan derajatnya, Danu, kata Yoris beberapa waktu lalu. Diakui pula bahwa Danu selama ini lebih nurut dengan Tuti daripada ibu angkatnya, Ida. Hal itu dikarenakan Danu sejak kecil sudah dianggap anak sendiri oleh Tuti. Lebih nurut sama bu Tuti dan Pak Yosef daripada orang tuanya, kata kakak kandung Tuti Suhartini, Lilis. Bahkan Danu juga punya kedekatan dengan korban Amalia Mustiqaratu. Punya jarak usia yang tidak terlalu jauh, Danu dan Amel bahkan cukup akrab. Kayak adik kakak, kata Lilis lagi. Bahkan jika Tuti dan Amel sedang makan bersama di rumah Lilis, mereka selalu mengajak Danu. Pasti ditelepon sama Tuti dan Amel, disuruh kesini ngeliwet, katanya lagi. Namun kedekatan Danu dengan kedua korban itu rupanya tak mampu membuat Danu melawan perintah Yosef Hidayah. Di hadapan Yosef, Danu tega menyakiti dua wanita yang sudah dekat dengannya itu. Baru terungkap bahwa Danu bahkan ikut mengeksekusi Tuti dan Amalia. Sudah seperti adik kakak dengan Amel, Danu nyatanya tega memukulnya agar tidak berontak saat dihabisi. Hal itu diungkap oleh Ahmad Taufan. Menurut Taufan, apa yang dilakukan Danu itu atas perintah dari Yosef? Danu ada diperintahkan oleh eksekusi ada, sama tersangkai, katanya dikutip dari Youtube Harry Susanto, Selasa, 14 November 2023. Ia kemudian mengurai eksekusi yang dilakukan Danu terhadap kedua korban. Salah satunya pada saat eksekusi almarhum Ibu Tuti, terus pada saat eksekusi Amel Danu ada peran megangi tangannya, Beber Taufan. Bukan itu saja, Ram Danu bahkan tega memukul Amel di detik-detik jelang kematiannya. Terus ada sedikit mukul untuk biar korban Amel tidak berontak, ungkapnya lagi. Selain itu, Danu juga tega memperlakukan jasad bibinya dengan sadis. Ia menyeret jasad Tuti dari kamar mandi hingga ke parkiran. Kemudian, Danu bersama tersangka lain mengangkat jasad Tuti untuk dimasukkan ke bagasi Alphard. Kemarin pada saat rekonstruksi, jasad Ibu Tutikan berat, itu pada saat diangkat rame-rama ada Pak Yosef, ada Arigi, Abi, Danu, pungkasnya. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.